Assalamualaikum Syedah Adon Selamat datang di channel analisis mahasiswa di video kali ini kita akan membahas tentang bioskop pertama yang ada di Aceh jangan lupa like video ini komen dan berlangganan di channel ini berbicara mengenai bioskop di Aceh saat ini tentunya akan menuai kontroversi di kalangan masyarakat Aceh ada yang setuju dengan pembangunan bioskop dan juga ada ada yang tidak setuju kebanyakan masyarakat Aceh tidak setuju dengan pembangunan bioskop karena menurut masyarakat Aceh Bioskop merupakan tempat yang banyak terjadi maksiatnya karena penonton pria dan wanita duduk bercampur dalam satu ruangan baru-baru ini pernah ada wacana mengenai pembangunan bioskop di Aceh akan tetapi penonton pria dan wanita duduk secara terpisah Syedah Ralu kami tidak akan berkomentar lebih jauh menunggu ini akan tetapi kami akan membahas tentang bioskop pertama yang ada di Aceh keberadaan bioskop pertama di Aceh dimulai sejak pemerintahan kolonial Belanda berkuasa dengan nama Aceh Bioskop satu-satunya pusat tontonan film-film Eropa Aceh Bioskop dibangun Belanda di sisi barat Taman Fredrisburg yang saat ini dikenal sebagai Taman Sari Bustanus Saladin atau di sisi udara pandang padang Manda Aceh tak ada cacatan sejarah kapan tanggal pasti Bioskop tertua di Aceh itu pertama kali dibangun perkiraannya dalam rentang tahun 1890-1900 pasca kemerdekaan gedung ini dikenal sebagai Garuda Theater dan kini menjadi gedung digital innovation launch atau DILU atau yang kerap disebut IT Learning Center di antara Fredrisburg dan Vesplanade Buddha Raja sekelilingnya merupakan bangunan berkantoran dan perumahan elit kecepat kolonial Belanda dari kenangan Eropa malah untuk mendukung Aceh Bioskop sebagai pusat hiburan di sisi timun Fredrisburg juga dipangun Juliana Club tempat bermain musik pertunjukan drama dan pesta dansa digelar oleh kalangan elit masa itu ketika kekuasaan kolonial Belanda beralifkan Jepang namanya diganti menjadi gedung Ega Heikyusha namun pada masa Jepang berannya sebagai gedung pertunjukan telah berganti jadi gedung pertemuan salah satu pertemuan paling bersejarah di Ega Heikyusha adalah ketika rakyat Aceh mendesak Jepang untuk menyerahkan kekuasaan kepada residen Aceh yang dipimpin oleh dokunya Arif tapi Jepang bersekuku akan menyerahkan kekuasaan yang berdasarkan budu karena sebetul tidak pernah bisa masuk Aceh kekuasaan Jepang akhirnya dilujuti rakyat Aceh dalam masa kemerdekaan nama gedung Ega Heikyusha diubah menjadi Garuda Theater pada malam 15 Juni 1948 di Garuda Theater ini presiden Republik Indonesia saat itu Insya Soekarno menyampaikan pidato politik tentang revolusi nasional dihadapan pejabat sipil dan militer tokoh masyarakat dan pengguna Aceh Selanjutnya, Garuda Theater berfungsi sebagai bioskop yang mempersembahkan film-film terbaru Indonesia dan luar negeri tempat itu juga kerap memutar film-film produksi berindah melalui Departemen Penerangan Republik Indonesia kala itu maupun film-film dokumenter sejarah perjuangan Indonesia Paskal musibah gempa dan tsunami yang beranda Aceh pada 26 Desember 2004 Bioskop pertama di Aceh itu kemudian menjadi gedung di Egi Learning Center oleh pemerintah kota banda Aceh Maka, transformasi Aceh bioskop menjadi Ega Heikyusha yang berubah menjadi Garuda Theater berakhir menjadi gedung Egi Learning Center Cukup sekian untuk video kali ini Apabila ada kesalahan dalam penyebutan, mohon dimaafkan Jangan lupa like video ini, komen, dan berlangganan di channel ini Terima kasih telah menonton!